Intro Itu tadi kisah tentang Dinda Berikutnya ada dua tamu saya Mereka memperlihatkan kekuatan cinta Karena bertahun-tahun harus merawat dan mendukung Orang yang mereka cintai Untuk bisa sembuh dari penyakit yang mematikan Siapa mereka? Mari kita sambut Dr. Ilya dan Dr. Sani Terima kasih Dr. Ilya, Dr. Sani Sudah mau hadir di acara GKND Terima kasih Silahkan duduk Terima kasih Saya dengar salah satu dari anak anda berdua Juga kena penyakit yang sangat berisiko ya Boleh tahu penyakit apa? Namanya astrositoma, tumor otak Anak keberapa yang kena? Anak kedua Anak kedua, namanya siapa? Hasna 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 sabitah Waktu Hasna kena tumor di otak umurnya berapa? 10 tahun Tapi sebelum kita lanjutkan Ada baiknya kita lihat dulu liputan Bagaimana perjalanan hidup Hasna berikut ini Hidup adalah misteri Kita tidak pernah tahu rencana Tuhan Namun kita harus selalu siap menerima ketentuannya Seperti apa yang dialami oleh pasangan suami istri Dr. Ilya Barasila Dan Dr. Sani Santana ini Putri kecil mereka divonis Menterita penyakit langka astrositoma Penyakit yang tergolong dalam tumor otak ini Telah menyerang anak kedua mereka Yang bernama Hasna Sabitah Santana Atau akrabisapa Hasna Pada saat berusia 10 tahun Keduanya kemudian berjuang Untuk mendapatkan pengobatan terbaik bagi Hasna Beberapa dokter baik dari dalam maupun luar negeri Sudah angkat tangan Mereka tidak berani mengangkat tumor yang bersarang di saraf otak putrinya Karena akan membahayakan nyawa pasien Dalam kondisi seperti itu Hasna meminta kedua orang tuanya Untuk selalu ada di sampingnya setiap hari Hasna kemudian menjalani serangkaian pengobatan termasuk 6 kali operasi Di bagian otak, mata, dan perut Selain itu juga harus menjalani proses radiasi Kemoterapi, dan injeksi Untuk membuatnya tetap sadar Karena penyakitnya bisa membuat Hasna mendadak berhenti bernafas Segala bentuk perjuangan orang tuanya ini Adalah bentuk cinta dan kasih sayang mereka pada Hasna Mereka yakin Tuhan memiliki rencana yang indah Atas penyakit yang diderita putri tercinta Jadi Hasna ketahuan tumor itu ketika umur 10 tahun Iya, umur 10 tahun Dengan tanda-tanda muntah proyektil tadi ya Tanda-tandanya muntah, terus habis itu dia sakit kepala Jadi waktu itu dia jemput saya habis jaga malam di area Sutangerang Hari Minggu Terus kita rencana tuh satu keluarga tuh ingin mau makan di Mall Taman Angrek Nah, sebelum pergi itu masih di tempat residen Di rumah residen itu Dia bilang, kakak sakit kepala bun sakit banget Oh iya, sebentar saya pergi ke apotek langsung Terus saya beliin dia painkiller ya Terus ternyata cuma kira-kira satu jam Udah jadi gak, mungkin gak sampai satu jam Satu jam lah efek sebentar Terus abis itu dia udah sakit lagi gitu Terus akhirnya terus kita pergi ke Mall Di situ tuh dia udah bilang Aduh kakak tuh kayaknya kalau bisa tidur lebih lama lagi tuh Enak gitu Di situ saya udah mulai Teg gitu Orang mau tidur lama tuh mengapain sih gitu kan Pikiran saya tuh udah mau terus aja gitu kan Pikiran udah aneh-aneh Padahal orang kalau mau tidur lama tuh karena ngantuk Tapi karena dalam kondisi kurang sehat Jadi mulai khawatir ya Enggak tahu saya tuh kadang-kadang tek gitu lah perasaan Terus jadi pas dia udah pesen makanan tuh ya ngantuk gitu kan Terus saya sampai marah Kakak gimana sih udah makanan Kok kayak gak bersyukur Makan dong gitu kan Dia makan satu sendok sambil males-males Terus dia laring ke tong sampah Di tong sampah saya lihat dia muntah Baru saya mikir Sebagai seorang dokter ya Pelajaran saya dulu Kalau sakit kepala Terus muntah Muntahnya proyektil Itu proses di kepala gitu Terus Jadi terus besoknya saya langsung bilang sama Sama suami saya langsung bilang Besok kita mesti periksa MRI deh langsung saya bilang gitu Karena Anda sudah khawatir ya Iya Hasil MRI itu dijumpai ada masa tumor Retaknya di batang otak Ukurannya sekitar 2,9 Menempel seperti kayak konde gitu Di batang otaknya itu Sejak itu saya lemes sekali Ini harus diangkat itu Benda kecil itu Tapi letaknya ini saya yang bikin stres Ada di batang otak Dekat Nah kalau di kedokterannya Dekat media oblong Atau pusat nafas Aduh ini daerahnya daerah susah Daerah berat Daerah jarasnya yang paling banyak Jadi akhirnya ini harus dibuka segera Kalau nggak dibuka Dampaknya akan besar lagi Tapi seperti itu Akhirnya Menemui dokter berdasarannya Nah disetujui untuk dibuka Di operasi Di operasi? Iya Berapa lama waktu operasi? Di pertama itu berjalan sekitar 10 jam Dan masanya yang dari 2,9 itu hanya bisa diambil kecil Sebesar kontrol korek api lah Yang bisa diambil Karena kalau Karena letaknya sulit itu Letaknya sulit Saat mau diambil Di remove kan Kita juga berdua ikut Di Dalam romperasi Di operasi Saat digeser Ada kan kita Otak kecil itu Otak kecil digeser Nah di Si ahasnya turun Jadi udah penekanan juga Waduh Jadi dokter nggak berani Ambil resiko Setelah 3 kali operasi ini 3 kali operasi dengan kemo 1 kali Radiasi 1 kali lengkap Untuk buka yang keempat Nggak ada yang berani Kembali 2 kali operasi dan kembali 5 kali berani 5 kali berani Kekalaman 0-0-0-0-0-0-0-0 Terima kasih.